Terima kasih telah menonton Zhang Chengbin dibawa ke sini olehnya, bagaimana dia bisa mentolerir diintimidasi Lu Chen berhenti minum dengan suara, amarahnya melonjak, dia tidak bisa menahan napas, dan dia membuka semuanya sekaligus, berhenti Zhang Chengbin hanya memiliki alam yuan sejati tingkat kedua, dan termasuk tingkat yang lebih rendah di sekte luar, dan diintimidasi adalah kejadian biasa Para murid sekte luar semuanya dikultifasikan antara alam yuan sejati tingkat pertama dan alam yuan sejati tingkat ke-6, dan semua murid dari alam yuan sejati tingkat ke-7 tingkat alam yuan sejati memasuki sekte dalam Tetapi situasi Zhang Chengbin tidak terlalu baik, diintimidasi oleh beberapa murid luar, dia jatuh ke tangan ke tanah dan dipukuli Satu jam kemudian, Lu Chen meninggalkan halaman alkimia dan langsung menuju pintu luar Dia tidak punya pilihan selain menggunakan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup, dan api asli menggunakan metode api jiwa untuk menutup tungku Berhasil atau tidaknya tergantung pada keberuntungan Chen Yuan Liang, namun, melihat Chen Yuan Liang dalam keadaan malu dan sangat ingin sukses, bagaimana Lu Chen bisa menanggungnya? Tentu saja, api jiwa dan api sungguhan memiliki tingkatan yang berbeda, dan cara menyegel tungku berbeda Lu Chen mengajari Chen Yuan Liang keterampilan menyegel tungku dengan api jiwa Saya akan mengajari Anda cara menyegel tungku dengan api sungguhan Lu Chen sedikit tertekan, jika pemboman terus berlanjut seperti ini, cepat atau lambat semua tungku alkimia akan musnah, dan Chen Yuan Liang mungkin akan sakit jiwa Dan Chen Yuan Liang juga melebur 10 tungku berturut-turut, tetapi dia meledakan 10 tungku, dan seluruh tubuhnya menghitam Pada pandangan pertama, dia mengira dia adalah seorang penambang batu bara Hanya saja Lu Chen telah menghabiskan banyak energi dan tidak tahan lagi, berhasil memurnikan 10 tungku berturut-turut, 9 pil dalam 1 tungku, semuanya berkualitas tinggi Tetapi Lu Chen hanya memiliki tungku alkimia tingkat menengah di tangannya Untuk mencegah tungku tergoreng, dia harus menutup tungku dengan api jiwa, yang membuatnya agak sulit untuk disuling Murid-murid luar itu tidak dapat menahan diri untuk tidak tertawa lagi Murid luar yang memimpin tersenyum galak, mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba menamparkan Lu Chen Murid luar itu terkejut, dan segera mengedipkan mata pada kedua kaki tangannya Ayo pergi bersama, hajar dia sampai mati Apa? Lu Chen tidak menggunakan seni bela diri apapun, dan dia bahkan tidak repot-repot menggunakan serangan udara Dia hanya mengambil cetakan telapak tangan itu dengan tangan kosong dan menghancurkannya hingga berkeping-keping Hanya saja kekuatan alam Yuan sejati tingkat ke-6 tidak layak untuk dipamerkan di depan Lu Chen Ini adalah pukulan telak dari alam elemen sejati tingkat 6 prajurit Sebuah cetakan telapak tangan dibuat, melintasi udara, menderu ke arahnya, dengan kekuatan 70 ribu jin Nada suaranya keras, jika tanganmu tidak cukup kuat, kamu akan digosok ke tanah oleh Lao Su Lu Chen juga tertawa, tapi agak seram, dan ada gelombang kemarahan bercampur tawa Tertawalah, tertawalah sepuasnya, mulutmu tidak akan bisa tertawa untuk beberapa saat Masih mau membeli besi tua dan besi busuk Saya masih memiliki beberapa pisau dan senjata rusak, dan saya bisa menjualnya kepada Anda dengan harga lebih murah Piltru essence kualitas terbaik, kembalikan 9 buah, kamu kaya Banget, ada yang punya banyak uang bodoh Ternyata kamu adalah ikan air itu Orang ini, Sun Song, dia bertingkah baik saat mendapat harga murah, itu sungguh tidak baik Efisiensi macam apa ini? Lu Chen tidak punya suasana hati apapun berubah-ubah di permukaan, tapi dia memarahi ibunya di dalam hatinya Ini baru satu malam, dan masalah ini sudah menyebar ke seluruh pintu luar Terus kenapa? Tiba-tiba, seorang murid luar teringat sesuatu dan berkata Tunggu, sepertinya saya pernah mendengarnya nama Lu Chen Apakah kamu membeli pisau tak berguna dengan 9 Piltru essence kelas atas? Lu Chen adalah sangat terkenal di sekte dalam, tetapi di sekte luar, tidak banyak orang yang pernah melihat Lu Chen Murid-murid luar itu tertawa begitu keras hingga mereka terlempar Saya yakin dia datang untuk mencari kematian Haha, apakah kamu yakin sedang bercanda? Murid Batiniah Apakah ada murid di alam Yuan sejati tingkat kelima? Lu Chen mendengus, dan tidak terburu-buru untuk bergerak Dia mengumumkan namanya, dan dia bersikap sopan terlebih dahulu, lalu menjadi prajurit Nama saya Lu Chen, murid batin Pria itu bangkit dari tanah, dengan darah di sudut mulutnya, menatap punggung Lu Chen dengan ketakutan di matanya Ya, itu kamu, Lu Chen Lu Chen berbalik, masih memegang murid luar yang dipukuli seperti babi di tangannya Kamu hanya berada di tingkat kelima dari alam Yuan sejati, dan kekuatanmu di atas 300 ribu kati Siapa kamu, dan orang itu juga terpesona oleh kekuatan sidik jarinya Terjatuh beberapa meter jauhnya, sidik jari itu hancur karena pukulan telapak tangan Dan esensi sejati yang tersebar membentuk gelombang udara, menyapu ke segala arah Boom Tendang yang lain, merasakan kekuatan sidik jari Manusia tidak bisa menahan rasa ngeri, dan melawan dengan seluruh kekuatannya, menamparkan telapak tangannya Telapak batu raksasa, sidik jari-sidik jarinya tidak rusak, terus menyerang, dan menunjuk langsung ke penyerangnya Sidik telapak tangan runtuh, dan esensi sejati melonjak, boom Di udara, kebetulan ada cetakan telapak tangan yang datang, dan langsung terkena sidik jari Segera setelah dia menunjukkannya, ruang bergetar, dan sidik jari kecil menembus udara Mengeluarkan suara hembusan angin yang tajam dan memekakkan telinga, yang membuat hati orang bergetar Tanpa sadar, Lucen menunjuk dengan punggung tangannya, dan menamparkan jari kedua yan yang ke arah belakang Seseorang menyerang dari belakang Tiba-tiba, Ki yang kuat datang dan mengunci Lucen, kemudian, dia meraih pemimpin murid sekte luar dan menamparnya satu demi satu Menyebabkan gigi orang itu patah untuk terbang dan dia menangis memanggil ibunya Tembak, kan, bekerja sama, kan, tiga tamparan keras muncul, kurang dari, span lebih besar dari, tiga lawan satu, bukan Murid luar yang memimpin meraung dengan marah, dan menyerang balik Lucen dengan dua lainnya Tidak perlu menyerang dari udara, dan mereka hanya mengangkat tinju dan menendang untuk menyerang Lucen dari jarak dekat Saudara-saudara, dia hanya sendirian, kita bertiga, ayo bertarung tiga lawan satu, dan bekerja sama untuk mengalahkannya Sebelum ketiga murid luar dapat bereaksi, mereka dipukuli hingga pusing hingga mereka merabar-rabar giginya, tepuk tangan Dengan lambayan tangan Lucen, dia mematahkan serangan orang-orang ini, lalu sosoknya bersinar, dan dia tiba di depan orang-orang itu Tidak peduli dalam hal itu, dia tidak bisa mengalahkan Lucen Bahkan dalam sejarah, dengan miliknya kekuatannya sendiri, dia merevitalisasi feiksia dan nyuan yang tidak dapat dilakukan Ada juga dalam sejarah ketika Anda baru memulai, Anda dihargai oleh Master Sekte Lucen adalah orang aneh dengan bakat terburuk dan kekuatan tempur terkuat dalam Sejarah feiksia men, kalaupun ada, kamu harus menelannya hidup-hidup, apakah dia berani bermusuhan? Pria itu tersenyum, tidak menunjukkan permusuhan sama sekali Ya, saya biasanya berlatih di pegunungan, dan saya jarang turun untuk berjalan-jalan Wajar jika kakak muda Lucen tidak melihatku Saat itu, Lucen mengalahkan Lai Siang dan yang lainnya hingga mereka tidak bisa mengalahkannya B dengan satu lawan sembilan, jadi orang ini langsung menyaksikan pertarungannya Lucen tidak mengenal orang ini, tetapi pihak lain mengetahuinya dia Dia sangat luar biasa di Sekte Dalam sehingga dia bahkan tidak mengenalnya Hua Ling setengah langkah adalah murid Sekte Dalam, tetapi dia tidak tinggal di lereng gunung Tetapi tinggal bersama tetua Sekte Dalam di puncak gunung Dia tidak memiliki banyak kontak dengan murid Sekte Dalam biasa Lucen baru datang ke Sekte Feiksia selama beberapa hari Jadi tentu saja dia tidak mengenal orang ini Pria itu memiliki kekuatan 300 ribu jin di satu telapak tangan Dan Lucen tahu apa yang dia lakukan, setengah langkah ke dalam spiritual ranah Lucen juga melihat orang itu dengan jelas Dia tidak mengenalnya, tapi dia tampak familiar Apakah kamu murid batiniah? Namun yang direspon mereka adalah suara pukulan dan tendangan Serangkaian kepanikan minta ampun terdengar Saudara, santai saja Kak, maafkan aku Sepupu, jangan Pria itu menunjuk kedua murid luar lainnya dan berteriak Kamu, dan kamu Kemarilah, kalian bertiga berbaris naik Saya tahu betapa parahnya pemogokan Jika Lucen menyerang, akan sulit untuk mengatakannya Sepupu, sepupu, apa yang kamu lakukan? Aku berjanji kamu akan dihukum berat, dan kamu harus berbaring selama 10 hari Tapi, dia sudah pergi Ada kilatan tajam di mata pria itu, dan dia berkata Tahukah kamu siapa yang kamu sakiti? Itu aneh? Kekuatan tempurnya tidak normal Saya tidak berani menyinggung perasaannya Tetapi Anda mengalahkan temannya Anda benar-benar tidak tahu apa arti kematian Bagaimana kamu menulisnya? Aku dan 39 Di sini, kamu lebih parah lagi Murid luar menghela nafas lega Dengan wajah bengkak seperti kepala babi Dia memaksakan senyum Sepupu, untunglah kamu ada di sini Kalau tidak aku akan sengsara Lucen tidak banyak bicara Hanya melemparkan murid luar itu mendekat Lalu membantu Zhang Chengdin berdiri dan pergi Pria itu berkata dengan tegas Saudara muda Lucen, berikan dia kepadaku Dan aku berjanji dia tidak akan bangun dari tempat tidur selama 10 hari Sepupunya menindas pendatang baru Lalu Lucen menangkapnya dan mengukulinya Dia benar-benar pantas mendapatkannya Zhang Chengdin, yang terbaring di tanah Hanya memiliki alam Yuan sejati tingkat kedua Jadi dia jelas merupakan pendatang baru yang baru saja memulai Pria itu mendengus dingin Dia masih belum tahu kebajikan macam apa yang dimilikinya Sepupunya Baiklah, begitu Murid luar bertanya orang itu untuk meminta bantuan Sepupu, bantu aku Lucen menatapnya dengan dingin Dan berkata Bicaralah jika ada yang ingin kau katakan Dan kentut jika perlu Jika kamu tidak mengatakannya Aku ingin kamu terlihat baik Aku apa? Bagaimana dia berani mengatakan bahwa dia sedang terburu-buru Jadi dia datang ke sini untuk mencari Zhang Chengbin Dan memukulinya untuk bersenang-senang Murid luar itu terkejut dan ketakutan Dia ragu-ragu dan tidak bisa Tidak mengatakan apa-apa Aku, aku, aku Ekspresi pria itu berubah Dan dia bertanya murid luar itu dengan tegas Mengapa kamu memukul temannya? Lucen melirik Zhang Chengbin yang sedang berbaring di tanah Dan berkata dengan tenang Dia memukul temanku Pria itu menunjuk ke murid luar di tangan Lucen Dan berkata sambil tersenyum Saya tidak menyangka hal itu akan terjadi Jadilah saudara muda Lucen Kesalahpahaman yang besar Jika sepupuku menyinggung kakak muda Aku akan menghukumnya dengan berat Kemudian Jeritan beberapa orang yang menangisi ayah dan ibu mereka bergema di seluruh dunia Pintu luar Di dalam gudang Zhang Chengbin beristirahat sebentar Dan dia merasa jauh lebih baik Cedera Zhang Chengbin tidak serius Hanya beberapa trauma kulit Tidak ada yang serius Di atas sebaliknya Lucen sedikit menyalahkan dirinya sendiri Alkimianya berada pada puncaknya Dan dia tidak dapat menemukan obat penyembuh apapun di tubuhnya Dan itu tidak masuk akal Luangkan waktu sejenak untuk menyempurnakan sejumlah ramuan yang diperlukan untuk dipersiapkan Perlakuanmu sungguh buruk Lucen mengerutkan kening Gudang ini kecil dan sempit Dengan kebocoran udara di mana-mana Sejuk di musim dingin dan hangat di musim panas Ini sebenarnya bukan tempat tinggal manusia Semua murid luar adalah sama Dan mereka tinggal di tempat yang sama Zhang Chengbin berkata Ngomong-ngomong Apa yang kamu lakukan di kebun sayur Bekerja di kebun sayur Pendatang baru adalah melakukan pekerjaan berat Dan mereka harus diintimidasi oleh mahasiswa asing lama Zhang Chengbin menghela nafas Dan berkata Ada banyak pendatang baru yang tidak tahan dengan kesulitan Dan berhenti veiksiamen secara otomatis Bagaimana denganmu? Saya tidak akan pergi Saya akhirnya memasuki woman Tidak peduli betapa sulitnya Saya akan bertahan sampai saya memenuhi syarat untuk memasuki sekte dalam Kata Zhang Chengbin Oke, punya ambisi Lu Chen mengangguk setuju Dan berkata Namun, kamu sudah agak tua Aku khawatir kamu tidak punya banyak waktu untukmu Titik koma Bahkan jika waktu hampir habis Saya tidak akan menyerah Zhang Chengbin berkata dengan tatapan tegas Sama dengan dua nol lebih besar dari Lu Chen memikirkannya Dan kali ini dia datang untuk mencari Zhang Chengbin Hanya untuk melihat bagaimana keadaan Zhang Chengbin di pintu luar Tapi dia tidak menyangka perlakuan di pintu luar akan seperti itu Buruk Jadi dia memutuskan untuk membantu Zhang Chengbin lagi Jadi dia berkata Pergi dan ganti baju Pakailah pakaian bersih dan ikuti aku ke puncak utama Puncak utama Itu adalah tempat ketua sekte Bolehkah saya pergi? Zhang Chengbin tercengang Mampu Memang? Puncak utama tidak dapat diakses oleh sembarang orang Lu Chen berbalik dan keluar Zhang Chengbin buru-buru mengganti pakaiannya Dan mengikutinya Zhang Chengbin berjalan di belakang Lu Chen Seolah-olah tidak ada yang masuk tanahnya Para murid yang menjaga setiap pos pemeriksaan Ketika mereka melihat Lu Chen mendekat Melepaskannya bahkan tanpa bertanya Lu Chen benar-benar Melakukannya dengan sangat baik di Fexyaman Sepanjang perjalanan Zhang Chengbin sangat emosional Ketika mereka sampai di gerbang olah utama Penjaga menghentikan mereka Kepala pintu dan para tetua sedang rapat Kamu bisa Jangan masuk Anda memberitahu pemilik pintu Bahwa saya memiliki sesuatu yang penting Dan saya ingin memberikannya secara pribadi Lu Chen berkata kepada penjaga Kurang dari AI sama dengan dua lebih besar dari tentu saja Lu Chen tahu bahwa para eksekutif tingkat tinggi Sedang mengadakan pertemuan Seseorang telah memberitahu Chen Yuan Liang Untuk pergi ke pertemuan Buna membahas masalah Institut Pilfeiksia Tetapi Chen Yuan Liang sibuk dengan alkimia Dan tidak punya waktu untuk hadir Chen Yuan Liang tidak ada datang Tapi Lu Chen datang Jarang sekali pejabat tingkat tinggi berkumpul di sini Jadi ini saat yang tepat untuk menamparkan wajahnya Setelah beberapa saat Penjaga keluar dan membiarkan Lu Chen masuk Untuk gaji bulanan Murid sejati biasa hanya memiliki dua pil roh tingkat rendah Dan tetua biasa memiliki empat Sekte veiksia tidak kaya Pil roh tidak banyak Dan Kualitasnya tidak tinggi Bahkan Miao Yan pun tercengang Bola mata semua orang menatap lurus Obat mujarab terbaik Kotak brokat dibuka Ramuannya meluap Dan 90 ramuan montok dan lembut muncul di depan mataku Dengan lambayan tangan Lu Chen Zhang Chengbin muncul dari belakang sambil memegang kotak brokat di tangannya tangan Zhang Chengbin Pertemuan tingkat tinggi diadakan untuk membahas masalah-masalah penting Dan Anda, seorang murid batin, ikut campur Mampukah Anda menderita? Para tetua lainnya mengangguk setuju dengan Penatua Fang Penatua Fang juga mengambil kesempatan itu untuk mengatakannya Lu Chen, jika kamu tidak dapat menunjukkan sesuatu yang penting Aku akan menghukummu Miao Yan bertanya Lu Chen, kita sedang rapat Apakah kamu memiliki sesuatu yang penting Sehingga kamu bersikeras untuk memberikannya kepadaku saat ini Di kedua sisi di bawah Ada lusinan murid sejati yang berdiri Tetapi Waner tidak termasuk di antara mereka Puluhan tetua duduk di kedua sisi dari kepala bagian bawah Miao Yan duduk di depan sekte Menyendiri di dalam pintu aula utama Anda bisa dan tanda pagar 39 Bahkan tidak mampu membeli ramuan bermutu tinggi Apalagi yang bermutu tinggi Apa konsep pil pamungkas? Itu adalah konsep kekuatan obat tinggi atau rendah Potensi obat kelas menengah 10 kali lebih tinggi daripada kelas rendah Potensi kelas atas 10 kali lebih tinggi daripada kelas menengah Dan itu pil kelas atas 10 kali lebih tinggi dibandingkan pil kelas atas Dapat dibayangkan bahwa perbedaan manfaat antara pil kelas atas dan pil di bawah kelas atas terlihat jelas pada asekilas Kata Penatua Fang Pil ini harus diserahkan Wajah cantik Miao Yan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya Obat mujarab kelas atas memiliki harga tetapi tidak ada pasarnya Dan tidak dapat dibeli sama sekali Distribusi 90 ramuan kelas atas ini dapat meningkatkan budidaya sekelompok tetua dan murid sejati Promosikan Meskipun Lucen adalah seorang kultifator alkimia Dia tidak memiliki jubah alkimia Dan tidak ada yang melihatnya berlatih alkimia Dan tidak ada yang akan memikirkan Lucen Mengenai hal ini Lucen sama sekali tidak peduli Tidak peduli siapa yang membuatnya Yang penting siapa yang berhak mendistribusikan pil tersebut Semua orang di tempat kejadian banyak berbicara Mengira itu dilakukan oleh Chen Yuan Liang Mengabaikan Lucen Jadi Alkemis Chen telah maju Dan alkimianya telah melangkah lebih jauh Mungkinkah itu dibuat oleh alkemis Chen Lucen hanya mengatakan bahwa dia dan Chen Yuan Liang adalah satu-satunya di Akademi Alkimia Dan biarkan mereka yang mengisi sisanya Itu disempurnakan oleh Akademi Alkimia Miaoyan bertanya dengan heran Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak ramuan kelas atas Elder Fang terlalu terkejut untuk mengucapkan sepatah katapun Untuk sesaat Semua orang terkejut Ada tawa di tempat kejadian Apa yang dikatakan penatua Fang sungguh berlebihan Biar saya katakan dengan jujur 90 pil roh kelas atas dimurnikan secara khusus Dan saya memberikannya sebagai hadiah Lucen mencibir Dan lalu berkata Memurnikan pil roh kelas atas ini telah menghabiskan terlalu banyak energi Akademi Alkimia Itu adalah pil ajaib Elder Fang Anda benar-benar tidak merasakan sakit di punggung Anda ketika Anda berdiri dan berbicara Ini adalah obat mujarab yang paling ampuh Bahan obatnya sangat berharga Dan proses pemurniannya sangat rumit Hal itu memerlukan kesatuan jiwa dan ruh manusia Bukan berarti Anda bisa menyempurnakannya hanya dengan menyempurnakannya Apakah menurutmu sajikan semangkuk untuk dimakan? Ambil beberapa gigitan dan selesaikan pekerjaannya Sangat sederhana sehingga semua orang bisa membuat Alkimia Apalagi yang dibutuhkan para alkemis Elder Fang segera melamar Perbaiki yang lain Bach Dan itu sudah cukup Lucen tersenyum tipis Dan memberi isyarat kepada Zhang Chengbin untuk menyingkirkan pil yang tersisa Awalnya saya ingin memberikannya kepada Anda Tetapi itu tidak cukup Yang tidak paham pasti punya pendapat Mari kita bicarakan nanti Tanya penatua Fang Masih ada 40 pil Anda berencana memberikannya kepada siapa? Dia telah terjebak di alam transformasi roh tingkat keempat selama bertahun-tahun Dan belum membuat kemajuan apapun Sekarang dengan bantuan 20 pil transformasi roh kelas atas Kemacetan dapat diatasi Pan Qingyan menerima ramuan itu dengan ekspresi agak bersemangat Tanpa diduga Lelaki tua itu juga mendapat kehormatan ini Lucen tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menyela Dan menoleh untuk memerintahkan Zhang Chengbin Segera kirim 30 koin ke Master Sekte Berikan 20 lagi kepada penatuapan Zhang Chengbin dengan cepat menunjukkan 30 ramuan kelas atas Dan mengangkatnya dengan kedua tangan Lucen melirik semua orang di tempat kejadian dan berkata Kepala Sekte baik padaku Dan penatuapan baik padaku Saya masih muda dan bodoh Dan saya tahu bagaimana membalas kebaikan saya Jika aku tidak membalas kebaikanku Aku sedang bad mood Akademi Pil Feliksia bertanggung jawab atas pil Dan pil tersebut harus diserahkan Dan juga diserahkan ke Akademi Pil Bisakah itu diserahkan kepada Fang yang lebih tua? Penatua Fang tercekik Tidak bisa berkata-kata Lucen mengalihkan pandangannya Menatap ke arah elder Fang Dan bertanya sambil tersenyum Berani bertanya penatua Fang Kepada siapa lagi Anda ingin menyerahkannya? Kepada pemerintah negara bagian Atau ke ibu kota Miaoyan terkekeh Mengetahui bahwa pertemuan tidak dapat dilanjutkan Dan Lucen masih memiliki 40 ramuan kelas atas di tangannya Jadi mengapa para tetua itu ingin melakukannya? Ada rapat Anak ini Dia mungkin tidak terlalu pintar dalam memainkan trik ini Begitu kata-kata ini keluar Pikiran banyak tetua menjadi aktif Melihat tujuannya telah tercapai Lucen menarik Zhang Chengbin keluar Dan berkata sambil berjalan Zhang Chengbin Aku sangat sibuk akhir-akhir ini Dan aku akan menyerahkan pil ajaib kelas atas ini Kepadamu untuk diamankan Siapapun yang memperlakukan Anda dengan baik di masa depan Anda akan membagikannya Berikan dia Baiklah Mari kita lanjutkan pertemuannya Saya berangkat Bahkan jika mereka keberatan dengan Lucen Mereka tidak bisa mendapatkan dukungan dari Master Sekte Dan Penatua Pan Lagi pula Lucen adalah hantu yang hebat Jadi dia segera membeli Master Sekte Dan Penatua Pan Dan mengaturnya dengan benar Untungnya Distribusi obat mujarab ada di tangan Lucen Jika Lucen suka tersangkut di leher Dia akan tersangkut di leher Dan dia akan membalas dendam pada siapapun yang ingin dia balas dendam Jika dia mengetahui hal ini Dia tidak akan mendengarkan omong kosong Penatua Fang Dan pergi menamparkan Lucen dan leher tanda pagar 39 Saat ini Banyak sesepuh yang sangat menyesalinya Mereka semua adalah tetua yang bertanggung jawab atas halaman Dan menolak Lucen untuk masuk Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang baik Semua orang dapat melihat bahwa Lucen datang ke sini untuk memamerkan ramuan itu Dengan maksud untuk menargetkan Penatua Fang Para tetua dan murid sejati lainnya semuanya mengalami keanehan Ekspresi Ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa Penatua Fang merasa tercekik dan tercekik Lucen tersenyum Dan berkata Ini 40 pil roh kelas atas akan didistribusikan cepat atau lambat Tapi saya belum memutuskan kepada siapa akan membagikannya Baiklah Izinkan saya kembali dan Memikirkannya secara perlahan Setelah sekitar satu tahun Coba pikirkan baik-baik Sebagai ketua sekte dalam Setidaknya dia bisa mendapat bagian Apa yang bisa dilakukan sekarang adalah Membujuk Lucen agar membagi pilnya sebanyak-banyaknya Chen Yuanliang hanya mengikuti petunjuk Lucen Dan bahkan menyerahkan ramuan kelas atas kepada Lucen Bagaimana dia bisa membantu orang luar Bukankah ini perbuatan yang dilakukan sendiri Menghadapi Chen Yuanliang Tapi lalu kenapa Lucen berbicara omong kosong Bukan Dia tidak melihatnya Penatua Fang berkata dengan tergesa-gesa lagi Para tetua ini sudah terlalu lama terjebak di dunia nyata Jadi mereka berharap dapat menerobos kemacetan dengan meminum beberapa ramuan kelas atas Ada yang berkata tidak puas Obat mujarab Bukankah harum? Pada saat ini Para tetua dan tetua lainnya sedikit merasa jijik Yang lain berkata dengan sinis Betul Kamu cerdas dan cerdas Kenapa kamu tidak mengikutiku ke sini? Kita bermain angin Jadi apa yang kamu lakukan? Penatua Fang mendengus dingin Dengan ekspresi jijik Sekelompok orang yang melihat angin dan membuat kemudi Para tetua muncul di samping Lucen satu persatu Dengan kata-kata yang lembut dan senyuman manis Semuanya berusaha menyenangkan hati Lucen Satu demi satu suara terdengar Lucen, datanglah ke halaman perlengkapanku dan ambil apapun yang kamu suka Lucen, selamat datang di Akademi Budidaya Lucen, saya yang tertua di Akademi Teknik Tempur Selamat datang di Akademi Teknik Tempur untuk mempelajari keterampilan bertarung Lucen, saya yang tertua di Akademi Saya di sini untuk memberi tahu Anda bahwa larangan tersebut telah dicabut Anda bisa masuk Akademi dan membaca banyak buku Lucen, aku saya adalah kepala tetua Institut Urusan Dalam Negeri Institut Alkimia akan segera dibuka Bahan obat, bahan, dan barang lain yang berhubungan dengan alkimia di Institut Urusan Dalam Negeri Akan diserahkan ke Institut Alkimia Saya harap Anda bisa datang ke Internal Affairs Institute untuk membahas serah terima tersebut penting Berlari ke kaki gunung, akhirnya dia melihat punggung Lucen di luar Aula Master Gerbang Sosok-sosok terbang keluar satu demi satu, bergegas buru-buru menuruni gunung Namun, mereka tidak dapat bersaing dengan para tetua untuk mendapatkan ramuan pamungkas dari Lucen Miao Yan mengumumkan pembubaran pertemuan, hanya menyisakan beberapa murid sejati di alam transformasi roh tingkat kedua Mereka adalah yang terbaik dari sekte feiksia dan mereka adalah target pelatihan utama Ramuan pamungkas adalah hal yang bagus, tetapi sayang sekali jumlah biksu dan terlalu sedikit makanan Itu tergantung pada siapa yang memiliki kemampuan untuk mengesankan Lucen, atau murid luar Diperkirakan saat ini, cukup banyak tetua yang merencanakan murid luar itu Lucen, yang baru saja dikelilingi bintang, tiba-tiba menjadi keluarga yang kesepian, terbawa angin, tidak bisa tertawa atau menangis Para tetua sadar dan bergegas berkerumun, bergegas menuju Zhang Chengbin Zhang Chengbin, Akademi menyambut Anda dengan hangat Zhang Chengbin, apakah kamu tertarik untuk datang ke Akademi Keterampilan Tempur? Perlakuannya pasti tidak lebih buruk daripada sekte dalam, dan Anda dapat memilih keterampilan tempur apapun Fang tua sungguh malang, dia membuat banyak keributan dan langsung menemui Zhang Chengbin Ups, saya lupa tentang Zhang Chengbin Mendengar ini, seluruh tubuh Zhang Chengbin membeku, dan pikirannya tidak bereaksi Penatua Fang menjentikkan jarinya lengan bajunya dan berbalik, tapi tidak pergi Sebaliknya, dia menarik Zhang Chengbin ke samping, dan berkata dengan senyum yang kuat Saya melihat Anda memiliki tulang yang indah Dan Anda pasti seorang ahli seni bela diri Akan sia-sia jika tetap tinggal di sekte luar Apakah kamu tertarik untuk datang ke sekte dalam? Saya tidak tahu pengetahuan umum Anda Seperti kata pepatah, seni bela diri harus dipertandingkan, dan itu bukan sekadar omong kosong Di hadapan kepentingan besar, siapa yang peduli dengan wajah tua? Lucen mengambil pisau besar itu, dan terkejut saat mengetahui bahwa setelah pisau besar itu berkarat Beratnya berkali-kali lipat, setidaknya seribu kati Bilahnya tajam, sinar cahayanya bersinar, dan aura pedangnya luar biasa Apakah ini prajurit berpangkat tinggi? Karat pada pisaunya memudar, dan lahirlah pisau besar yang berkilau Satu jam kemudian, ember pecah dan karatnya berakhir Setelah ramuannya meleleh, Lucen masukkan pisau bekas ke dalam air Biarkan air yang mengandung khasiat obat berkarat perlahan Ambil seember air dan masukkan pil huarus terhebat ke dalamnya Ramuan jenis ini digunakan untuk menghilangkan karat Tidak untuk dimakan, jadi satu pil sudah cukup Setelah gagal dalam tiga tungku pil, Lucen berhasil menyempurnakan satu tungku Dan di antara sembilan pil karat, hanya satu yang bermutu tinggi Kesulitan pil karat pamungkas sudah tinggi Dan tanpa tungku pil yang lebih baik, akan semakin sulit untuk menyempurnakannya Saya tidak tahu berapa tahun pisau limbah telah disimpan Karat pada pisau itu tebalnya beberapa inci Pil huarus biasa tidak bisa dicairkan Anda harus menggunakan pil huarus terbaik Dia menyukai ketajamannya dari pisau yang tidak berguna Dan ingin menghilangkan karat dari pisau yang tidak berguna itu Untuk melihat apakah dia dapat mengubah pisau yang tidak berguna itu menjadi pisau yang berharga Untuk pil batch pertama, Lucen menyempurnakan pil huarus Chen Yuanliang menemukan banyak bahan obat menurut daftar tersebut Tetapi beberapa bahan alkimia terlalu istimewa Dan Akademi Alkimia tidak memilikinya Lucen membuat daftar panjang bahan obat lainnya Dan menyerahkannya kepada Chen Yuanliang untuk mendapatkannya Semuanya adalah obat yang diperlukan untuk pembunuhan, pembakaran, dan segala jenis orang jahat Selain pil penyembuh, ada pil huarus, pil peledak yuan, pil brute force, pil tianlei, pil xing shen Pil pengusiran setan, pil kekacauan, pil gatal, pil tubuh Bahkan ada pil racun, pil detoks, del Resep khusus dengan semangat yang unik Setelah beberapa saat jam, banyak resep pil yang disortir Kembali ke danyuan, Lucen mengunci diri di dalam rumah Mencari ingatan dandau, dia menamparkan wajah lama sekelompok tetua dengan pil Dan membantu Zhang Chengdin Lucen puas dengan akhir cerita Tidak peduli tetua mana yang dipilih Zhang Chengdin, dia akan memiliki masa depan cerah dan tidak akan menderita lagi Sangat disayangkan bahwa tiga potongan terakhir hilang dan tidak dapat diolah Dengan prajurit spiritual di tangan, aku memiliki dunia Kurang dari span lebih besar dari setiap tebasan adalah keberadaan yang menggemparkan bumi Zantian, total ada sembilan tebasan Lucen membuka memori keterampilan tempur ini Dan jenderal garis besar keterampilan bertarung segera terlintas di benaknya Hanya kamu, selama dua pertiga pertama latihan dilakukan dengan baik Itu sudah cukup untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya Bagaimanapun, ini adalah keterampilan tempur tingkat langit Yang hanya ada dalam legenda, dan dinasti Yongming bahkan tidak ada Memiliki keterampilan tempur tingkat bumi, dan saya tidak tahu apakah ada di luar dunia Teknik pedang tingkat atas tingkat surga, yang termasuk dalam keterampilan tempur terbaik Kurang sepertiga dari yang terakhir, dan bernilai tinggi, potong langit Thunder Force Style dan Storm Blade termasuk dalam keterampilan tempur tingkat dasar, dan kurang babak kedua Jadi nilainya rata-rata, tetapi tidak banyak teknik pedang, dan hanya ada tiga yang bisa dikembangkan Zantian, Force Tales of Thunder, dan Storm Blade Ada banyak kenangan lengkap yang berguna untuk keterampilan tempur senjata Awalnya, dia tidak berniat untuk melatih keterampilan tempur senjata secepat itu Tapi sekarang dia bisa dan 39 tidak dapat dilakukan tanpa latihan Membiarkan senjata roh kosong adalah perilaku bejat Lucen sangat gembira, sedikit terbawa suasana Jika Sun Song mengetahui bahwa pedang tak berguna itu telah menjadi prajurit spiritual Dia mungkin akan menabrak tembok dengan penyesalan Sembilan piliyuan sejati kelas atas dengan imbalan satu senjata spiritual sungguh berharga Karena, dinasti Yongming belum pernah mendengar ada tentara spiritual yang muncul Jika pisau besar ini dilepaskan untuk dijual, pasti akan menimbulkan kegilaan Dan langsung meledakkan seluruh dinasti Yongming, ini bukan seorang prajurit Tetapi seorang prajurit spiritual yang lebih maju Prajurit lebih tajam dan tangguh dari senjata biasa Dan mereka dapat menembus esensi sebenarnya dengan serangan jarak dekat Lucen terkejut dan gembira, dia jarang menggunakan senjata Tapi dia juga mengetahui karakteristik prajurit Tapi itu tidak benar, kurang dari span lebih besar daripada saat ini Pedang besar dari prajurit roh bersinar terang, aura pedang itu melesat langsung ke langit Dan bilahnya berdentang dan berdengung dengan sendirinya Sebuah batu besar besi hitam seberat ratusan ribu kati dipotong dengan sekali pukulan Namun, wajah Lucen pucat, memegang pisau ke tanah, hancur Tapi dia tidak menunjukkan kegembiraan apapun, boom Saat pisau dipotong, keadaan tiba-tiba berubah Pasir dan batu beterbangan, kemanapun energi pisau pergi Kehidupan terkoyak, rumput layu dan pepohonan tumbang, potong Dalam sekejap mata, esensi sejati keluar dari Yanlong Langsung menuju ke lengan, dan dituangkan ke dalam pedangnya Memegang pisau besar tinggi-tinggi, menarik napas dalam-dalam Dan menjalankan metode mental, energi sejati mengalir melalui pembuluh darah Yanlong Dan pembuluh darah Yanlong langsung meningkat beberapa kali lipat Lucen meninggalkan rumah, keluar, dan berlatih tebasan pertama Justru karena kekuatannya yang mengerikan maka tidak diperlukan gerakan apapun Dan tidak ada yang bisa dikalahkan dengan mengayunkan pisau Setiap tebasan Zantian memiliki kekuatan penghancur Kelihatannya sederhana dan kasar, dan tidak punya otak Zantian adalah pertarungan pedang yang unik keterampilan Tanpa gerakan apapun, intinya hanya satu kata, potong Membuka metode latihan tebasan pertama Saya dengan cepat menghafal metode mental tebasan pertama Dan rute spesifik energi sejati untuk melewati arteri bela diri Jika Zantian tidak kekurangan tiga tebasan terakhir Itu hanyalah keterampilan tempur yang dibuat khusus untuk kolon Giyijue Setelah Jiu Long Giyijue berhasil dipraktikan, dia akan memiliki sembilan arteri bela diri Bahkan jika sembilan pemotongan Zantian selesai, dia bisa gunakanlah Namun, dia mengira yang dia latih adalah sembilan naga Giyijue Dan ketika dia berlatih sampai tingkat tertentu, dia akan membangunkan yang kedua, arteri bela diri Dan bahkan yang ketiga dan keempat Jika jadi, kamu hanya bisa melepaskan keterampilan sihir ini Dia hanya memiliki satu seni bela diri Bukankah itu berarti dia hanya bisa menggunakan tebasan pertama dalam hidupnya Melihat ini, Lu Chen, wajahnya menjadi gelap Semakin jauh Anda berlatih Semakin banyak arteri bela diri yang Anda gunakan Dan semakin sulit Dan seterusnya, tebasan pertama menggunakan satu denyut bela diri Tebasan kedua menggunakan dua Dan tebasan ketiga menggunakan tiga Tanpa arteri bela diri Tidak ada nasib dengan santian Semakin kuat denyut bela diri Semakin besar pula kekuatannya Untungnya, Chaos Orb masih memiliki 180 pil energi spiritual kelas atas Dan sekarang saatnya menggunakannya Kurang dari, span lebih besar dari jika seseorang melihat Lu Chen memakan pil energi spiritual kelas atas sebagai makanan Mereka akan ketakutan setengah mati Kurang dari, span lebih besar dari mengonsumsi begitu banyak pil energi spiritual berkualitas tinggi sekaligus Jika itu orang lain, dia pasti sudah meledak dan mati sejak lama Dan Lu Chen Rata-rata orang membutuhkan setidaknya 10 hari untuk menyerap satu pil Dan satu pil lagi selama periode ini pasti tidak akan dapat dicerna Itu, energi spiritual tertinggi Pil mengandung energi spiritual terkompresi Yang sangat murni dan agung Hanya dalam setengah batang dupa 30 pil energi spiritual kelas atas dimusnahkan Dan esensi sejati pulih Lu Chen terus meminum pil Satu demi satu Hampir tanpa gangguan Sama dengan delapan lebih besar dari namun Energi spiritual dari pil energi spiritual kelas atas terbatas Dan esensi sebenarnya yang diubah masih jauh dari cukup Pil energi spiritual kelas atas ditelan Dan berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni dan agung Yang segera diserap oleh pembuluh darah Yanlong Dan diubah menjadi esensi sejati Kekuatan Zantian menyimpang Tapi juga mesum saat memakan Yuan asli Pada saat ini Dia lemah dan kesulitan untuk bergerak Bahkan jika dia ingin kembali ke rumah Itu menjadi sangat sulit Tetapi pisau ini mengosongkan energi aslinya Mengeluarkan kekuatan fisiknya secara berlebihan Dan melampaui batasnya Sampai suatu hari Tawa Chen Yuan Liang terdengar dari luar Lu Chen mengangguk Menegaskan alkimia Chen Yuan Liang Tetapi juga menegaskan keberuntungan Chen Yuan Liang Kurang dari Span lebih besar dari danpao adalah jubah ajaib Terbuat dari bahan khusus Yang dapat menunjukkan status alkimia Sang Master Jubah alkimia Chen Yuan Liang memiliki total 4 garis merah Mewakili alkemis peringkat 4 Baru pada saat itulah Lu Chen menyadari bahwa Jubah merah Chen Yuan Liang memiliki garis merah Dan dia merasa sedikit terkejut Oh, kamu telah dipromosikan Chen Yuan Liang masih memiliki senyuman di wajahnya Dia sama sekali tidak keberatan dengan pukulan Lu Chen Dia membusungkan dadanya dan menunjuk jubah merahnya untuk ditunjukkan kepada Lu Chen Apa yang Tuan Muda katakan adalah saya memang beruntung Lihatlah jubah merahku Chen Yuan Liang berhasil dalam 5 sekaligus Apakah karena keberuntungan atau apa? Untuk seorang alkemis tanpa api jiwa Tingkat kegagalan secara alami sangat tinggi Jika dia menggunakan api sungguhan untuk menyempurnakan alkimia tingkat ketiga kelas atas Bahkan jika dia berhasil Dia hanya akan mampu menyempurnakan satu Ini benar-benar bagus Semoga berhasil Bagi Chen Yuan Liang Hasil ini sangat bagus hingga melampaui batas Chen Yuan Liang tersenyum Membuka tutup tungku Dan ada 9 pil transformasi spiritual di dalamnya 5 pil transformasi spiritual teratas pil kelas 2 pil kelas atas Dan 2 pil kelas menengah Tuan Muda Lihat Saya berhasil 5 pil sekaligus Lu Chen memandang Chen Yuan Liang dengan jijik Metode penyegelan tungku yang diajarkan memang bisa dilakukan Tapi bakat alkimia orang ini kurang bagus Kalau tidak Dia seharusnya sudah berhasil menyempurnakannya sejak lama Dengan syarat dia mengajarinya secara pribadi Kenapa kamu begitu bahagia? Anda baru berhasil berlatih sampai sekarang Apa yang bisa membahagiakan? Ketika Lu Chen membuka pintu Dia melihat Chen Yuan Liang memegang kompor pil dengan wajah sombong Dan dia tidak bisa menutup mulutnya karena gembira Hahaha Tuan Muda Saya akhirnya berhasil menyempurnakan obat mujarab kelas atas Tentu saja Semakin banyak Anda berlatih 2 kali Anda akan semakin mahir Dan Anda akan memiliki tingkat penguasaan Tertentu atas zantian Tidak ada cara untuk membuatnya untuk satu bagian yang hilang Selama periode ini Dia juga berlatih zantian 2 kali Setiap kali dia disayat dengan pisau Dia bisa mati kehabisan tenaga Dan dia telah memakan banyak pil energi spiritual kelas atas Dan hanya tersisa 100 keping Untuk apa kamu mengasah pisaumu? Kurang dari Span lebih besar dari Seseorang akan memberi tahunya Dia akan segera datang Pemilik pavilion akan menunggu sebentar Lai Guang melihat ke kiri dan benar Tetapi tidak melihat Lu Chen Jadi dia menanyai Miao Yan Dimana Lu Chen? Tidakkah kamu berani keluar? Dia menyampaikan kabar tersebut kepada wali kota Yang merupakan juga kaget Tapi masih ragu Lai Guang ragu Apakah Veiksia men meliput masalah ini terlalu ketat Dan orang luar tidak mengetahuinya Dan Lai Guang juga sangat tertekan Dia mengirim seseorang untuk memberi tahu Lai Xiang beberapa kali Menyuruh Lai Xiang untuk keluar dari sekte Veiksia Jika sekte Veiksia benar-benar memiliki urat naga untuk dibangkitkan Itu akan mengguncang Dengsu Bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Dari 99 kota di Dengsu Hanya kota Dengsu yang memiliki satu Dan Gubernur S. Mansion dibangun di atas urat naga itu Dan telah dijaga sampai sekarang Apakah semudah itu untuk bangun? Bawah tanah pembuluh darah naga Tanpa diduga Lai Xiang menolak untuk pergi Bahkan setelah dipukuli sampai mati Mengatakan bahwa dia telah menduduki posisi yang baik Dan sedang menunggu urat naga bawah tanah bangkit Miao Yan tidak mengusir Lai Xiang Tetapi tetap menahan Lai Xiang di dalam pintu Faktanya, dia membiarkan Lai Guang jatuh ke dalam jebakan Hubungan antara Veiksia men dan Lai Guang sangat buruk Dan Lai Guang mendapat dukungan dari Xion men dan Sashia men Jadi itu dan tanda pagar 39 Sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan mengambil kesempatan untuk membuat masalah Veiksia men, para eksekutif tingkat tinggi juga keluar untuk mencegah Lai Guang menendang ola Lai Guang datang Begitu pulau Wukugong dan Sahai Fei Di luar gerbang Veiksia, sekelompok besar orang datang Iya-iya, ayo kita giling Potong telurnya Potong telurnya Cepat, asah pisaunya Hari ini hari ke-7 Baru pada saat itulah Lu Chen mengingat taruhan 7 hari dengan Lai Guang 7 hari Momo ngomong Berapa hari tersisa sebelum taruhannya Seorang alkemis tingkat ke-4 termasuk dalam tingkat menengah Dan alkemia miliknya telah meningkat pesat Chen Yuan Liang membungkuk penuh semangat Merasakan rasa terima kasih yang tak ada habisnya kepada Lu Chen Jika bukan karena dukungan Lu Chen Dia akan tetap mengelola ola alkemia kecil di kota Suangmu Dan dia akan tetap menjadi alkemis tingkat rendah peringkat pertama Terima kasih Tuan Muda atas bimbingan Anda yang tak kenal lelah Jika tidak, saya tidak akan bisa naik ke peringkat ke-4 dalam waktu 7 hari Terdengar suara mengejek Hei, Penatua Fang sebenarnya akan melawannya mati-matian demi murid kecil seperti saya Apakah matahari sudah terbit dari barat? Elder Fang tidak menganggapnya serius Dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi Mengabaikan semua penghinaan Namun, para tetua memandang Penatua Fang dengan sedikit meremehkan Kedua tetua Sekte Feiksia mendukung keputusan Miaoyan Dan tetua lainnya tidak berkata apa-apa Ketika pihak lain ingin memulai perang Maka itu hanya perang Elder Fang juga angkat bicara Jarang membela Lu Chen Jadi, Lu Chen tidak bisa terluka dalam hal ini Bagaimanapun juga Dan aku akan keluar nanti untuk mendukung Lu Chen Paling buruk, kita akan melawan Wukugong dan yang lainnya lagi Dengan adanya Master Sekte di sini Apa yang kita takutkan? Semuanya Tolong jangan lupa bahwa Sekte Feiksia kami kekurangan banyak Sumber daya dan itu adalah sulit untuk dikembangkan Dan terobosan kita jatuh pada Lu Chen Begitu dia memasuki Suantian Bizong Maka kesulitan kita akan terpecahkan Pan Qingyan berkata dengan nada dingin Saat Lu Chen kalah Aku akan melindungi Lu Chen dan mengajari Lu Chen untuk mengingkari Jika ada yang menertawakanku Maka tertawalah aku Pan Qingyan sendirian Allah Pil Besar, Sekte Awan Ungu, dan Sekte Pasir Pata bergabung untuk memaksa pintu Terlalu sering mengganggu ku Sekte Feiksia Aku tidak bisa menelan nafas ini lagi Mereka tidak mendapatkan manfaat apapun dari Lu Chen Dan mereka bahkan tidak mendapatkan ramuan kelas atas Dan mereka semua akan menjadi pahit istri Dalam analisis terakhir Tetap saja untung, beberapa hari yang lalu Orang-orang tua ini mengejar Lu Chen Tapi sekarang mereka telah berubah drastis Melihat para tetua dipenuhi dengan kemarahan yang wajar Miao Yan benar-benar kehilangan kesabaran Banyak tetua menyatakan ketidakpuasan mereka Dan tidak setuju untuk membantu Lu Chen Satu orang melakukan sesuatu dan satu orang yang bertanggung jawab Lu Chen akan bertanggung jawab atas nengat yang dibuat Lu Chen Jika Anda kalah, Anda kalah Yang Anda inginkan Jika kamu memotongnya, kamu tidak akan mati Mengapa kita harus peduli padanya? Perjudian ini dilakukan oleh Lu Chen atas inisiatifnya sendiri Sungguh tidak beralasan meminta kami membayarnya semata-mata demi dirinya sendiri Benar, menerima taruhan dan mengakui kekalahan akan tetap sama selamanya Kita akan diejek oleh dunia karena membantu Lu Chen mengingkari utangnya Bagaimana sekte feiksia akan mendapatkan pijakan dalam seni bela diri di masa depan? Sekte Master, apakah ini sebuah penolakan? Kalau begitu, tidak boleh dilakukan Ha, Zhang Chengbin merespons dengan cepat dengan ekspresi gembira Saya mengikuti penatua Fang dan memasuki sekte dalam Lu Chen bertanya dengan suara rendah Sebagai murid luar, dia tidak memenuhi syarat untuk mengikuti para tetua Kecuali Memindai sekitar, Lu Chen sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Zhang Chengbin juga ada di sampingnya Atau apakah saya belum bangun? Elder Fang meminum obat yang salah Bagaimana situasinya? Lu Chen sedikit bingung Penatua Fang tidak marah, melainkan menegakkan wajahnya Dan berkata dengan sangat serius Saya adalah ketua tetua sekte dalam Dan itu adalah masalah langit dan bumi untuk melindungi murid sekte dalam Jika tidak saya akan lalai Oh, Lu Chen, lihat apa yang kamu katakan Mengapa matahari terbit dari barat? Anda benar-benar tidak memahami saya Lu Chen tidak dapat memahaminya Penatua Fang berpikiran sempit dan selalu menaruh dendam padanya Selama dia memiliki sesuatu untuk dilakukan Itu akan menjadi penemuan hati nurani jika dia tidak membuat masalah untuknya Bagaimana dia bisa membantunya? Terima kasih telah menonton!